oke anak aku lagi mencoba untuk menangkap burung ayo El, tangkap El dia takut tapi pengen pengen ngambil gemes sini, sini El sini hi guys welcome back to my channel with me Jenny hari ini aku melalak lagi bareng adik-adik aku sama anak sama suami aku juga tapi mereka lagi disana aku ke salah satu tempat tempat wisata juga bisa dibilang dan kita bakalan explore tempat ini oke keep on watching ya jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya ya mereka eksis, biarin aja lah ya oke keep on watching taraaa ini dia guys maha viara matria di jalan cemara bau lepat utara nomor 8 ini sih sebenarnya komplek perumahan cemara astri yang terletak di medan ya guys bentar ya ada mobil jadi tuh sebenarnya ini kuil tempat agama buddha buat ini sembayang tapi juga bisa jadi tempat wisata juga sih guys ini terletak di dalam perumahan komplek perumahan cemara astri ya sebenarnya dan di dalamnya ini tuh sebenarnya banyak kali kita aku bingung nih mulai dari mana dulu kalian bisa lihat ini kayak aku berasa lagi kayak di China ya guys ya aduh abaikan adik aku yang yang gak seberapa itu ya disini tuh keren kali ya arsitekturnya tuh bener-bener kayak kayak berasa lagi kayak lagi di China gitu dan disini tuh di dalam kompleknya sendiri guys pokoknya lengkap ada kayak food courtnya juga terus di sebelah sana nanti ada kayak danau nya gitu ada tempat ikan tapi nanti aja kita lihat ya guys ya oke kita lihat-lihat aja ya oke guys kita mulai dari sebelah kiri dulu ya nah di dalam situ sih sebenarnya buat sembayang tapi karena lagi covid ini mungkin gak bisa masuk ke dalam bisa sih tapi ya kayaknya gak perlu lah mereka lagi sembayang guys jadi di dalamnya itu ada itu nya pokoknya buat sembayang gitu guys terus di depannya itu ada sekolah gitu guys aduh sekolahnya keren kali ya kira-kira anak aku bisa gak ya sekolah disitu ya guys ya aduh mataharinya memang panas kita lagi panas-panasan tapi feel-nya bagus kan guys oke guys kita kayak lagi ke halamannya gitu disini tuh banyak patung aku kurang tau sih apa patung-patung ini tapi ya aku suka ininya apa namanya patungnya pahatannya walaupun gak ngerti ya di sebelah kanan dan kiri dia ada patungnya gini guys dan ada himbawan terima kasih untuk tidak menaiki patung ini ya jadi buat kalian yang datang kemari janganlah kalian pulak naik ke atas patungnya ya kan dipukuli nanti kalian karena lagi masih sian sih sebenarnya agak belum terlalu rame kali tapi nanti kalau udah agak sore ya nanti disini buat foto-foto aja susah ya guys ya makanya kita lebih enak sih sebenarnya siang hari kesini nah tuh yang pecinta selfie belabelan tuh bawa tripodnya dari rumah nah kita masuk di sebelah call dari sebelah aku ya ini sebelah kanan nah dia seperti ini guys ada lapangan parkirnya terus nanti disitu ada kayak danau jadi dalam situ tuh banyak banyak kali ikan-ikan gitu tapi jangan janganlah pulak kalian datang buat ditanggo ya atau ditangkep gitu ya guys ya nah ini dia guys danaunya disini tuh banyak kali ikannya dan ada burung-burung juga tapi kayaknya sih gak boleh ditangkep ya ikannya ya cuma bisa diikmatin aja pemandangannya nah danaunya itu lumayan besar gitu sebelah sana juga sampai sebelah sana aduh maafin karet gelangku nah yang putih-putih tuh guys itu burungnya ya lagi kayak cari makan gitu juga sore hari bagus nih duduk-duduk ya kan nah terus yang unik dari piarang itu sendiri guys disini tuh ada kayak pot besar gitu tapi situ dulu airnya lumayan banyak gitu terus agak lebih bersih ya nah ini kayak lagi potnya tuh lagi nuangin air dan disini juga salah satu tempat favorit buat spot selfie anak-anak gaul kota Medan disini ya begini guys oke ayo kita jalan lagi disini disini tempatnya luas sekali guys jadi ya agak capek juga sih buat jalan kaki nah aku lagi nyariin adi aku guys karena mereka tadi sibuk-sibuk selfie sampai kayaknya orang itu lagi nyariin kita oke guys ini dia kayak ada tempat burung merpati gitu terus di dalam itu juga ada ularnya tapi aku gak berani ya guys ya nah ini nih ikannya tadi ikannya gak nampak guys dia sebas sana sih ikannya sebas sana oke kita jalan lagi nah buat kalian yang lapar disini juga ada food courtnya gitu guys oke guys sebelum kita ke food courtnya ini nih tempat burungnya gitu terus itu ada tempat ular piton tapi gak nampak guys itu dia gak nampak pun oh itu yang besar itu disini agak itu juga itu ada ularnya disini agak lumayan bau ya guys kotoran burungnya nah ini dia merpati yang vlogger yang youtuber sekarang siapa yang calon youtuber sekarang siapa dia juga mau ikut-ikutan guys ini dia burung-burungnya nah disitu juga ibu itu ada ibu itu itu dia kayak ada jual jual buat makanan ikan gitu oke anak aku lagi mencoba untuk menangkap burung ayo El tangkap El dia takut tapi pengen pengen ngambil gemes sini 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 nah buat kalian yang lapar juga astagal buat yang kalian lapar buat kalian yang lapar ataupun haus disini ada food cardnya gitu guys ada bakso ada as jeruk ada mie ayam disana sih lebih banyak lagi sana ini adik aku yang gak ada ala guys mereka yang minum aku harus bayar nah kita lagi beli ini pop has dulu ada pop has guys di kota kalian ada pop has gak sih guys oke kita beli dulu ya harganya kayaknya mungkin goceng atau 7 ribu ya oke guys kita mau nyeberan dulu mau ke tamannya gitu oh iya iya ayo let's go kita kayak mau ke tamannya gitu oke kita udah sampai ke tamannya gitu nah disini tuh tamannya lumayan luas loh ya nah tamannya sih enak sih guys ya jadi kayak mau istirahat mau duduk-duduk ada juga yang kayak lagi main gitar nah ini jadi ini kayak pusat apanya gitu tengah-tengahnya tengah-tengah komplek ini sendiri jadi penampakannya tuh seperti ini kurang lebih seperti itu sih guys lumayan luas lah ya oke itu dia guys video aku hari ini melalak bareng aku di ini bisa dibilang tempat wisata tempat ibadah juga bisa tempat nongkrong bisa kali dan ini tuh masuknya kesini tuh free ya guys ya kecuali kalian beli beli jajanan beli makanan itu harus bayar ya guys ya kalau gak bayar nanti digebukin ya oke sampai sini video aku hari ini terima kasih yang udah klik video ini dan tonton sampai habis jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya oke sampai jumpa di video aku selanjutnya see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati